Intro Latih dan pemain timnas Palestina puji kualitas timnas Indonesia, tanda tim tamu menyerah di Stadion Kelora Bung Tomo. Untuk diketahui, singa dari kanaan julukan timnas Palestina, dipastikan akan menantang timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni 2023. Pertandingan kedua tim bakal dilangsungkan pada malam ini, Rabu 14 Juni 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kelora Bung Tomo GBT Surabaya. Sehari sebelum laga, baik kubu timnas Palestina maupun timnas Indonesia melakukan konvensi vers prapertandingan. Pada kesempatan itu, pelatih timnas Palestina, Makram Dabob, secara gamlang memuji kualitas timnas Indonesia setinggi langit. Juru taktik asal Maroko itu mengklaim skuad Garuda julukan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong selalu mengalami peningkatan setiap bulannya. Mereka punya hasil yang bagus, terus berkembang setiap bulan. Sebelum menghadapi kami, mereka bersiap selama seminggu. Di setiap pertandingan, mereka selalu berkembang. Kata Makram Dabob saat konferensi Vets di Surabaya, sasa 13 Juni 2023. Dikutip dari Youtube SSI Rabu 14 Juni 2023. Senada dengan sang pelatih pemain timnas Palestina, Tayer Seam, juga menyinggung performa timnas Indonesia yang telah mendapat hasil positif pada laga FIFA Matchday Maret 2023 kontra Burundi. Hal ini yang membuat pasukan singa dari kanan itu bakal mewaspadai Marcelino Ferdinand CS. Gemi melakukan persiapan yang bagus untuk melawan Indonesia dan berharap mendapat hasil yang bagus. Tapi di laga terakhir, Indonesia juga mendapat hasil bagus juga, ungkap Tayer Seam. Lantas, apakah pernyataan pelatih dan pemain timnas Palestina itu menjadi tanda tim tamu menyerah di Stadion Kelora Bung Tomo? Tentunya, timnas Palestina datang ke tanah air bukan tanpa target. Mohamed Rashid dan kawan-kawan juga memiliki ambisi untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia. Terlebih, Palestina berada di peringkat ke-93 dunia. Lebih tinggi dibandingkan timnas Indonesia yang saat ini bertengger di posisi ke-149 dunia pada ranking FIFA. Meski begitu, kans timnas Indonesia untuk mempermalukan Palestina masih terbuka lebar. Demi bisa mengalahkan Palestina, timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan TC jauh-jauh hari sejak Senin 5 Juni 2023 di Surabaya. Sinta Yong pun membangil 26 pemain terbaiknya termasuk 7 pemain naturalisasi yakni Rafael Struk, Ivar Jenner. Saya ini ipati nama, Sandy Walsh, Jordi Amat, Stefano Lilipali, dan Mark Klock. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!